Sebagai 194 sertifikat pendaptaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dibagikan pemerintah kota Banjarbaru kepada masyarakat di dua kelurahan. Dua kelurahan dimaksud mentaus dan komet, masing-masing 158 sertifikat untuk warga mentaus dan 36 lainnya untuk masyarakat komet. Salah seorang warga mentaus, Abi Nurdin mengaku, senang dan bersyukur lantaran untuk mendapatkan PTSL ini tak memerlukan waktu lama sejak diajukan. Memang wilayah tertata, jadi tidak begitu mengalami gendala waktu proses pemimpinan PTSL. Pembagian sertifikat PTSL ini ditandai penyerahan secara simbolis oleh Wali Kota Banjarbaru kepada sejumlah perwakilan warga. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan, tahun mendatang pemerintah kota akan memprioritaskan pada tiga kawasan yang memang masih banyak belum bersertifikat, yakni kecamatan Landasan Ulin, Cempaka, serta Liang Anggang. Ada beberapa prioritas kita, terutama daerah-daerah yang masih belum banyak sertifikatnya dan masih kosong, yaitu di Landasan Ulin, Cempaka, Liang Anggang itu menjadi prioritas kita. Penyerahan sertifikat PTSL ini, selain untuk memberikan kepastian hukum, juga merupakan bentuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat yang telah mendapatkan PTSL agar tetap menjaga sertifikat tersebut sebaik mungkin. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hans Kimberlan, YukatpubanwatTV.com melaporkan.